Halo semuanya, welcome back to my channel, Euro Project Video kali ini gue akan nge-unboxing dan quick review sebuah helm lagi nih teman-teman Jadi helm ini tuh berasal dari Taiwan Tapi untuk produksinya, untuk pabriknya gitu ya, itu ada di Vietnam teman-teman Jadi walaupun produksinya di Vietnam, tapi sebenarnya helm ini berasal dari Taiwan utamanya Helm apaan sih? Ya pasti teman-teman udah tau lah helm apa yang berasal dari Taiwan Ini dia helmnya Zeus Jadi untuk Zeus yang mau gue unboxing dan quick review kali ini adalah Zeus tipe ZS822 Jadi untuk kardusnya seperti ini ya teman-teman Ini ada tulisan SNI Zeus yang terpotong sama logonya Leberang sampai ke sebelah sini Helmets Ini juga sama Sisi sebelah Seberangnya juga sama ya, cuma warna putih Zeus Helmets Terus atasnya seperti ini tampilannya Sebelah hitam, sebelah putih Ya bawahnya gini biasa, gak ada apa-apa Oke, langsung kita buka aja helm Zeus ZS822 nya Jadi, pas beli helm Zeus ZS822 ini dapat apaan aja sih? Apa yang kita dapat gitu kan? Pasti teman-teman juga pada penasaran ya Oke, kita langsung buka aja helmnya oke? Seperti biasa pertama ada buku panduan Tapi disini juga ada sesuatu nih Kayak part yang berbahan plastik Ini sih pas gue liat helmnya kemarin Pas beli, kan gue udah fitting-fitting dulu kan sebelum beli Ini kalau gue liat bentuknya seperti yang ada di Ratchet Nanti kita liat deh bener apa enggak ya Pas kita buka helmnya Jadi untuk helm Zeus ZS822 nya Ini yang motif naga Asik, gue lupa lagi nama resminya motif apa ya Cuma ini yang warna hitam glossy Terus di Jepangan gitu lah Ada naga-naganya, ada tulisan Jepang Nah, selain buku panduan Apa lagi nih yang didapat? Kita dapat Fizer Dark Smoke Dan ini udah flat juga Fizer Dark Smoke nya Semayan, dapat Fizer gratis Udah, enggak ada apa-apa lagi kosong Jadi isinya itu tadi ya Buku panduan, ya pasti isinya cara pemakaian Sama beberapa informasi yang disampaikan mengenai helm ini Terus tadi ini yang sepertinya ada di Ratchet Ratchet Visor Sudah flat, Dark Smoke Dan ini dia helmnya Ini kita dapat tempatnya juga ya Kayak tasnya gitu Supaya enggak kena debu kan Kalau disimpen di luar kardus gitu Kan sayang kalau berdebu Terus pas kita lap Lecet Nah, ini Jadi dilapisi lagi sama Kayak ini Gue enggak tahu namanya apa ya Coba teman-teman Comment dong ini namanya apa Gue sih pernah baca ini Kayak stero Stero foam gitu Tapi stero foam Setahu gue kan yang Ada kayak Gabes loh Gabes maksud gue ya Setahu gue tuh gabes Cuma ini bahannya lembut banget Jangan lupa nih komen Yang Kalau teman-teman tahu ini namanya apa Nah, ini dia helmnya Tuh Ini tampak depannya seperti ini Ini tampak sebelah kanan Tuh kan ada naga-naganya Sama ada tulisan Jepang Terus ini sebelah kiri Sama ya Sebelah kiri dan kanan Gambarnya Nah, ini dari belakang Pala naganya disini Eh, enggak sama ini berarti Jadi Ini kepala naganya Terus kesini Kedepan Oh, kebawah sini Kebawah sini Badannya Nyambung Nah, ini buntutnya Beda ading berarti teman-teman Sorry Berarti sisi kanan sama sisi kiri Beda ya Cuman untuk tulisan Jepangnya sih sama Sama Apa namanya Enggak ada yang kirain gue yang motif-motif Kayak warna abu-abuanya Ini sama ya Posisinya di sebelah kanan dan kiri Ternyata beda juga Cuman ininya aja yang sama nih Tulisan Jepangnya kanan-kiri sama Jadi kita dapet Fizer-nya dua nih teman-teman Ada yang bening Nih, udah flat juga Originalnya Dan ada yang dark smoke tadi ya Nah, ini Nah, jadi untuk Fend-nya Fend Bukan Fend ya Fend kan kipas Ini Fend Waktu itu Soalnya ada yang pernah komen Fend bukan kipas bang ya Fend memang kipas Ini maksudnya Fend V E N T Jadi di bagian Mode Fend-nya Ini ada Satu ya Pengoperasiannya gampang Tinggal ke atas bawahin aja Slide Slide ke atas ke bawah Untuk buka tutup Dan lubangnya Disini ada dua Terus di bagian atas Disini juga ada Apa namanya Top Fend Ada dua lubang juga Kanan dan kiri Pengoperasiannya juga sama Tinggal di slide aja Ke atas bawah Gampang Kenteng Dan di belakang Pastinya ada X-House Lubang pembuangan Jadi Sirkulasi udaranya tuh Lancar teman-teman Angin yang masuk lewat Top Fend Dialirkan ke X-House Pembuangan belakang ini Jadi Anginnya tuh Berasa lantar disini nih Set Berasa ke belakang gini Di dalam Pas dipakai Untuk lubang Exhaustnya juga ada dua ya Oh disini juga ada Sorry Ini ada exhaust juga Ternyata teman-teman Ini ada lubang Kisih-kisih juga ya Untuk Membuang angin dari depan Tadi Ada dua Kanan kiri Jadi total Total lubang Ventenya itu ada Satu Dua Diga Empat Lima Enam Delapan Ada delapan Kece juga sih Ini helm Seus Makanya gue tertarik banget Gue tuh Waktu Pas pengen beli Ini helm Udah Nggak ada basa-basi Kayak Mau lihat-lihat yang lain Udah Gue langsung Nyari ini Pas datang ke Toko helm Langsung gue coba Ukurannya Pas Dan sayangnya Waktu itu Pas gue Fitting Dan gue tanya Ada nggak yang Kurang XL Ada Tapi tinggal satu ini Ini barang display Dan informasinya sih Baru ditaruh Kemaren Baru sehari Dijadikan display Itu baru sehari Kan gue takutnya Kalau udah displaynya lama kan Udah dicobain banyak orang Nah Busanya kempes Kurang nyaman aja Gitu loh Jadi harusnya kita Masih agak Peret gitu kan Eh Tapi udah longgar Karena busanya tuh Udah Tipis Udah kempes Soalnya bukan tipis Untuk finishingnya juga oke Gue ngeliat Disini Langsung Nggak ada yang ngegelembung Nggak ada yang bintik-bintik Nggak ada yang cat luber Perfect nih Menurut gue Untuk finishing Dari Helmless ZS822 Yang tipe ini ya Oh iya Mungkin Wah sorry nih Ada yang lagi Geret-geret Alat-alat Jadi ada Suara-suara gitu Jadi untuk Bodinya seluruhnya Glossy Tapi untuk bagian Karet Ini Terus bagian Mod vent Bagian top vent Sama X house Ini berwarna Hitam Doff Harganya itu Di Angka 820.000 Ya teman-teman Sudah dapet Pfizer Darksmoke Nih Oh iya Tadi gue kan Mau mastiin ya Ini apaan sih Nih Nah bener teman-teman Jadi kalau teman-teman Lihat disini Ini kan ada Reset Reset Nah disambung Untuk menyambung Pfizer-nya Pake ini Jadi kita dapet Backup lah Buat Misalkan Amit-amit Patah gitu ya Kita salah Geser Bagaimana Ada gantinya nih Mantap Untuk Pfizer-nya sendiri Kan udah Flat Pfizer juga Nah ternyata Ini ada Pfizer lock-nya Enak Leda Pokoknya ada Pfizer lock Bentar ya Nane Ada Pfizer lock-nya Untuk Full video reviewnya Akan gue bahas Ya setelah ini Mungkin Kapan ya Mungkin setelah Touring Teman-teman Gue nanti tanggal 17 Februari Sampai 19 Februari Itu mau touring Ke Anyer Touring tipis-tipis lah Nah nanti sekalian Review helm ini Gimana nih Pas gue pake Jarak jauh Soalnya Ini helm Menurut gue Agak berat Untuk digini-giniin ya Tapi gak tau Kalau dipake Kalau dipake Biasanya beda Sama seperti Helm Agivi K3SV Yang sudah pernah gue review juga Jadi diginin berat Nah sama kayak TK2R Kalau teman-teman ingat Pernah gue bahas Di video sebelumnya Ini tuh berat Digini-giniin doang ya Berat Tapi pas dipake Enteng Gak bikin pegel Lehernya aman Oke lah Jadi Kemungkinan Akhir Februari kali ya Gue akan publish Video review Si Zeus ZS822 nya Oh iya Satu lagi Informasi yang mau Gue sampaikan Mungkin teman-teman Ada yang Pernah bertanya Atau bingung Atau kepo gitu ya Kan ada helm Zeus ZS822 Sama 822B Sebenarnya Bedanya apa sih ZS822 Sama ZS822B Sebenarnya Kedua helm itu Sama teman-teman Jadi Kebanyakan Mayoritas Orang-orang Nyebutnya ZS822 Karena Untuk 822B Itu adalah Tipe atau Modelnya Intinya Sama aja Pokoknya Oke Kalau menurut Kalian gimana Helm ini Silahkan Berikan opini Dan tanggapannya Di kolom komentar Oke Gue rasa cukup Sampai disini dulu Informasi yang Bisa gue sampaikan Sebelumnya Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menyempatkan Waktunya Untuk nonton Video gue Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Di like Dan share Terus Kalau teman-teman Punya masukan Atau saran Buat konten Atau buat channel ini Bisa bantu Di komen aja Dan yang terakhir Jangan lupa Di subscribe Sama nyalain Loncengnya juga Supaya Kalian mendapatkan Notifikasi Terupdate Kalau gue ada Upload video terbaru Atau Teman-teman Bisa juga Follow instagramnya Di Atunuroproject Karena Sebelum gue upload Ke youtube Pasti akan gue Informasikan Atau gue posting Dulu di instagramnya So Di instagramnya nanti Bakalan lebih up to that Oke deh Gue rasa Itu aja dulu ya Sampai berjumpa Di video Seputar Roda 2 Dan Aparel Riding Berikutnya Thank you semuanya Sampai jumpa